Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Dengan dopa siapa dan dari mana? Halo? Dengan dopa siapa dan dari mana? Dari Pak Wildan dari Purbalinga. Silahkan untuk langsung bertanya kepada Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta Buya selalu dalam minum Allah. Amin. Kini Buya, kami mau bertanya. Suatu hari kami diundang pada sebuah acara Wali Matul Aki ke Buya. Pada acara tersebut ada tausianya Buya. Cuman ada drama yang saya sendiri belum paham Buya. Beliau itu menjelaskan seperti ini bahwasannya. Kan kalau orang yang belum di-aikahkan kan katanya posisinya sebagai anak gadaian gitu ya Buya. Cuman dijelaskan katanya kalau anak belum di-aikahkan. Berarti belum bisa mencafati orang tuanya besok di akhirat Buya. Apakah benar begitu atau kalau emang iya apakah ada keringan bagi orang yang ekonominya rendah gitu Buya. Dan terakhir, salam buat adik saya yang lagi mendoklial banyak semoga berkah. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada riwayat tentang setiap yang dilahirkan adalah digadaikan dengan aikahnya. Di dalam memahami hadis tidak cukup dengan tek hadis begini. Dilihat yang lainnya. Riwayat yang lainnya. Tentang kebenaran keafsan sebuah riwayat. Kemudian adakah riwayat yang lainnya. Setelah dikumpulkan kesimpulan hukumnya. Kesimpulan hukumnya adalah aikah itu hukumnya adalah sunnah. Aikah itu hukumnya adalah sunnah. Kesepakatan, Pak Matam. Tidak ada mengatakan aikah wajib. Selagi dikatakan aikah itu tidak wajib. Maka jika riwayat tersebut benar tentu akan dijelaskan para ulama. Maka maknanya bukan berarti orang ini tidak bisa mendapatkan syafatnya anak. Tidak, orang tidak wajib kok sampai menghalangi. Itu dosa yang menghalangi. Jadi, aikah bukan wajib. Kalau tidak mampu, tidak aikah, tidak ada masalah. Anaknya tetap bisa memberikan syafat. Jangankan orang melarat, orang kaya pun juga namanya sunnah. Orang meninggalkan sunnah tidak haram. Selagi tidak haram, tidak akan menghalangi kebaikan-kebaikan. Tidak ada. Itu kesimpulan hukumnya yang para ulama menjelaskan tentang riwayat-riwayat tersebut. Jadi, di saat kita memberikan motivasi orang untuk aikah itu, jangan nakut-nakuti orang. Anda kan terpaksa orang yang ketakutan. Bagaimana dengan saya ini? Mungkin saya tidak mampu. Bagaimana? Nanti tidak bisa memberikan syafat. Sunnah ya sunnah. Cuma kalau Anda mampu tidak menghalangi ke anak, itu keterlaluan sekali. Tidak pernah bersyukur punya anak begitu. Disyukuri naikmat anak agar Allah selalu terus berterus mandah naikmat tersebut. Seperti itu. Jadi, tidak. Ulama tidak sampai mengatakan ancaman semacam itu. Ulama tidak mengatakan mengancam seperti itu. Tidak. Lalu menggantungkan syafatnya kalau sampai di akal tidak ada. Selagi sunnah adalah sunnah tidak berubah menjadi sebuah kewajiban. Kecuali bernadar. Nanti babnya beda. Itu pun seandainya bernadar bukan berarti menghalangi tetap bernadar dosa dari sisi itu. Tapi seorang anak tetap bisa memberikan syafat kepada sang ayah. Doanya bisa nyampe kepada sang ayah. Ini saja. Ada bersalam. Biar yang mendengar adiknya sudah mendengar. Adik-adik dari sini tidak tersampaikan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!